Halo teman-teman semua, nama saya Dalton. Di video kali ini, saya akan membahas tangga nada dan family chord-nya. Jadi sebelum kita belajar lebih jauh tentang gitar, mari kita pahami dasarnya terlebih dahulu. Jadi, apa itu tangga nada? Tangga nada adalah urutan nada yang tersusun secara berurutan, seperti anak tangga yang dibangun dari dasar hingga anak tangga tertinggi. Tangga nada mempunyai jarak, kalau nggak satu, ya setengah. Jadi satu seperti ini. Ini satu nada. Ini satu nada ke sini. Kesini setengah nada. Ya, jadi lewat, kalau udah lompat fret ini, dari fret 3 ke fret 5 itu berjarak satu nada, dan dari fret 2 ke fret 3 itu berjarak setengah nada. Oke, kita masuk ke materinya. Tangga nada C. Kita mulai dari sini. Urutannya C, D, E, F, G, A, B, C. family chord-nya, C, yang pertama, dua, D minor, digenjreng dari senar 4 ke senar 1. Yang ketiga, E minor, digenjreng dari senar 6 ke senar 1. Yang keempat, F, dari senar 4 ke senar 1. Yang kelima, ada G. 6, ada A minor, 7, ada B, chord-nya G. G ini boleh, kayak G tadi, dilepas bass-nya. Ini juga bisa dilepas. Atau, biasanya ditulis dengan G slash B. Atau G on B. Kembali ke C. Sekarang tanggan ada D. D dari senar 4 ya. Oke, kita mulai dari senar 4. Open-nya. Urutannya. D, E, Fis, G, A, B. Atau di sini juga boleh, ini ada B. G, C, D. Fa mili chord-nya. D, digenjreng dari senar 4. E minor. Kedua, E minor. Ketiga, F crash minor. Keempat, G. Kelima, A. Keenam, B minor. Seperti ini, B minor. Tujuh, C crash. Chord-nya di A. Di A gini. Di ambil gini. Senar 1 mau ikut. Kasih gini. A on G. A on C crash. Kembali ke D lagi. Tanggan ada E. Urutan adanya. E. Fis. Kis. A. B. Cis. Dis. E. Family chord-nya. E. Satu. Dua. F crash minor. Tiga. G crash minor. Empat. A. Kelima ada B. Gini bisa. Kenam ada C crash minor. Ketujuh ada B on D crash. B on this. Kembali ke E. Tanggan ada F. Urutannya. Urutannya. F. G. A. B. 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 C. D. E. F. Family chord-nya. F. G minor. A minor. Bass. Atau gini. C. D minor. C on E. Gini juga bisa. Dari senar 6. Ini tadi dari senar 4. Ke senar 1. Kembali ke F. Tanggan ada G. Urutan nandanya. G. A. B. C. D. E. Fis. G. Family chord-nya. G. A minor. B minor. C. D. E minor. D on Fis. G. Tanggan ada A. A. Urutannya. A. B. Cis. D. E. Fis. Kis. A. Family chord-nya. A. B minor. C crest minor. D. E. F crest minor. E on Gis. Kembali ke A. Tanggan ada B. Urutannya. B. B. Cis. Dis. E. Fis. Kis. Bass. A. B. Sorry. E. Femil chord-nya. B. C crest minor. D crest minor. E. Disini. E. F crest minor. G crest minor. F crest on bass. Kembali ke B. Oke teman-teman. Jadi kita harus pahami tangga nada dan familch chord ini. Yang bertujuan untuk membantu kita dalam memainkan sebuah lagu. Ataupun membuat lagu. Contoh nih. Di sebuah lagu dengan nada dasar G. Itu putaran chord-nya di 1, 4, 6, 5. Nah kalau kita tidak tahu family chord-nya di nada dasar G. Kita nggak akan bisa bermain seperti ini. 1, 4, 6, 5. Kita tahu nada dasarnya G kan. Satunya G. Waktu pindah ke 4, kita asal saja main ke D. Padahal D ini nada ke 5 dari G. Jadi kalau kita nggak tahu family chord-nya dari nada dasar G. Kita tidak bisa memainkan lagu tersebut. Atau kita salah dalam memainkan lagu tersebut. Yang tadinya harus ke 4. Kita tidak tahu 4-nya. Kita malah ke... Misalkan ke sini. Atau ke sini. Atau ke sini. Nah. Jadi ini sangat membantu teman-teman. Dan juga untuk membantu kita berkomunikasi dengan musisi lain. Misalnya kita nggak tahu lagunya. Nah musisi lain bisa membantu kita. Asal kita tahu nada dasarnya kan. Dikasih tahu nada dasarnya. Di C. Oke, ke 6. Kita langsung ke 4. Ke 1 lagi. Ke 3. Nah, ke 6. Jadi itu fungsinya teman-teman. Jadi mempermudah kita dalam memainkan sebuah lagu. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga video kali ini membantu kalian dalam belajar kitar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bagi teman-teman yang berdomisili di Malang. Yang ingin belajar kitar. Bisa kontak saya di Instagram saya. Di sini ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.